Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan kami Aneka Mesin, produsen mesin pengemas yang handal dan tangguh. Hari ini kita akan membahas seputar perkopian Indonesia, karena Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Untuk membuat kopi Anda laris di pasaran, Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kualitas produk, branding, strategi pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu Anda dalam mengembangkan bisnis kopi Anda. 1. Kualitas kopi yang unggul Pastikan biji kopi berkualitas tinggi. Perhatikan proses pemanggangan, roasting, untuk menghasilkan rasa dan aroma yang khas. Jaga agar stok selalu segar dan terhindar dari kelembaban. 2. Penelitian pasar Pahami preferensi konsumen lokal. Apakah mereka lebih suka biji kopi tertentu, atau lebih suka kopi bubuk atau siap seduh? Ketahui persaingan di pasar dan cari tahu apa yang membedakan produk Anda. 3. Branding yang kuat Kembangkan brand identity yang menarik dan mudah diingat. Desain kemasan yang menarik dan mencerminkan kualitas produk Anda. Ceritakan kisah dibalik merek Anda, asal-usul, nilai-nilai, dan komitmen terhadap kualitas. Seperti halnya merek kopi di video ini, dibuat dua model dan ukuran yang berbeda, yaitu model sacet 100 gram dan juga model sacet kecil renteng 10 gram, bisa dikemas dengan satu mesin packing aja ya guys. Praktis bukan? 4. Pengalaman pelanggan yang luar biasa Pastikan pelayanan pelanggan cepat, ramah, dan membantu. Berikan informasi yang jelas mengenai produk dan cara penyajian. Tanggapi masukan dan ulasan pelanggan dengan positif. 5. Diversifikasi produk Pertimbangkan untuk menawarkan berbagai varian kopi, seperti kopi single origin, campuran, atau kopi organic. Tawarkan pilihan pemanggangan yang berbeda untuk mencakup selera yang beragam. 6. Strategi pemasaran yang efektif Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk mempromosikan produk Anda. Buat konten menarik, seperti video tutorial seduh atau artikel mengenai kopi. Pertimbangkan kerjasama dengan influencer. 7. Partisipasi dalam acara atau festival Ikut serta dalam pameran kopi atau festival makanan dan minuman lokal dapat membantu memperkenalkan produk Anda kepada audiens yang lebih luas. 8. Program loyalitas dan diskon Berikan insentif kepada pelanggan yang setia atau yang membeli dalam jumlah besar. Tawarkan diskon atau promosi khusus untuk menarik minat baru. 9. Kualitas online dan offline Pastikan kualitas kopi di kafe atau tempat yang menyediakan produk Anda. Jaga reputasi online dengan memantau dan merespons ulasan pelanggan. 10. Inovasi dan responsif terhadap pasar Selalu perbarui atau tambahkan produk baru berdasarkan tren dan umpan balik dari pelanggan. 10. Ingatlah, membangun merek kopi yang laris di pasar membutuhkan waktu, konsistensi, dan dedikasi. Terus memantau kualitas produk, mendengarkan pelanggan, dan beradaptasi dengan perubahan pasar adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Jikalau ada pertanyaan seputar pengemasan produk bisa ditanyakan di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian dari kami.